Tuhan mencintai mereka, siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus Siapa? Tuhan Yesus Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik menarik bahkan menyeramkan Namun sebelum kita mulai videonya silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan Guys hari ini aku akan kembali lagi mereaksen sebuah video ini adalah video proses penyembuhan seseorang yang sedang sakit oleh seorang pendeta Di acara ya seperti acaranya umat Kristen gitu guys Aku mereaksen video ini karena aku melihat disana ada umat muslim guys ya Kalau ada umat muslim disana ya berarti ya ada ke apa Ada wewenang saya sebagai umat muslim juga ikut membahas hal itu guys Sebenarnya Islam dan Kristen ini sama-sama mengimani Yesus Kristus guys ya Cuman kalau umat muslim ini menganggap bahwa Yesus ini adalah Nabi Nabi Isa alaih salam Sedangkan umat Kristen menganggap bahwa Yesus ini adalah Tuhan guys Di video tersebut yang nantinya akan saya reaction Seorang pendeta ini menganggap ataupun memberikan pemahaman kepada orang-orang Islam yang ada disana Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Padahal sebenarnya bagi umat muslim ya Nabi Isa bukan Tuhan Nabi Isa adalah Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita imani sebagai Nabi Untuk lebih jelasnya seperti apakah videonya Coba langsung aja kita akan simak bersama guys ya Ini luar biasa Pak Empat tahun kita tidak melihat Malam ini dibuktikan melihat di dalam nama Yesus Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Silahkan Pak Coba lihat ini berapa Ini berapa Satu Ini Oh ini Oh beri Tuhan tangan Siapa menyembuhkan kawan aku Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Hah? Kalian bisa dengarkan tadi ya Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Jadi Tuhannya dikasih tepuk tangan Oke gak apa-apa itu kepercayaan mereka guys ya Coba kita akan lanjut lagi reaction videonya Ini Kalau ada yang sakit kanker Terutama kanker payudara Semuanya disembuhkan Tuhan Oke guys kalian lihat disitu ada yang berperudung ya Nah ini yang berperudung Ini ceritanya sakit kanker payudara gitu guys ya Terus disembuhkan oleh pendetanya Dan nanti juga ada ibu-ibunya Nah ini Mencari Tuhan pasti bertemu dengan Tuhan Tidak peduli dari agama manapun Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka Tuhan mencintai mereka Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu? Kalian bisa dengar Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus Siapa? Tuhan Yesus Yang menyembuhkan ibu siapa ibu? Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Tuhan Yesus cinta kepada ibu Siapa yang menyembuhkan? Lalu dijawab Tuhan Yesus Padahal di dalam ajaran agama Islam Ya semua hal adalah dari Allah SWT Tidak ada yang menandinginya Dan tidak ada yang menyamainya Ya termasuk kesembuhan Misalnya ada dokter yang bisa menyembuhkan pasiennya Itu ya dari Allah SWT Karena Allah yang mengizinkannya melalui si dokter itu Saya bukan menyalahkan agama orang lain Dan juga bukan menyalahkan pemuka agama orang lain guys Ya disini saya hanya berkata sesuai dengan kenyataannya bahwa Umat muslim tidak boleh ikut serta dalam perayaan Ataupun ritual keagamaan non muslim Kemungkinan ibu-ibu ini ya memang tidak tahu ya Bahwa mendatangi ataupun ikut serta dalam ritual keagamaan non muslim itu Dilarang di dalam ajaran agama Islam Nah disinilah pentingnya kita memberikan pemahaman Tentang tawhid kepada saudara-saudara kita guys Tidak usah panjang lebar cukup satu saja Dilarang menyekutukan Allah Itu saja dilarang menyembah selain kepada Allah Kalau kita lihat fenomena saat ini memang banyak sekali guys Seolah-olah ini sekarang sedang perang akidah Ada berbagai macam cara orang-orang untuk melakukan sesuatu Untuk membuat orang lain percaya terhadap suatu agama Ya seperti menghidupkan orang mati Ataupun sesuatu yang bisa menyembuhkan orang lain Sehingga terlihat seperti terpukau dan orang tersebut Percaya kepada ya orang yang bisa melakukan hal tersebut Ya ini berbahaya sekali guys dokterin-dokterin seperti ini Tetapi di dalam ajaran agama Islam itu sudah jelas sekali guys Bahwa menyekutukan Allah SWT mempercayai ada kekuatan lain Selain kekuatan Allah SWT ini adalah dosa yang sangat besar Dosa yang satu-satunya tidak akan diampuni oleh Allah SWT adalah Mushrik siri Tidak ada maksud berselisih dengan agama orang lain Tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan Ataupun merendahkan agama orang lain Saya disini hanya berbicara sesuai dengan Sebagaimana mestinya bahwa Tidak boleh mempercaya Tuhan selain Allah SWT di agama Islam Jadi saudara-saudara saya yang non-muslim Tolong dipahami Jangan mengajak-ngajak umat muslim untuk ikut serta dalam agama kalian ya guys Dan kami pun tidak akan mengganggu kalian guys Lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu dan bagiku agamaku Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua guys Buat saya, buat kalian yang menonton video ini Semoga benar-benar menjadi pembelajaran buat kita Untuk tetap memegang teguh tawhid yang ada di dalam diri kita La ilaha illallah muhammad rasulullah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Sekian dari saya masih akan ada banyak lagi video lainnya Yang akan saya upload di channel ini Klik tombol subscribe di bawah Dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru Kalian mendapatkan pemberitahuan Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya Insya Allah kalau Allah mengizinkan Kita akan bertemu lagi tetap di channel ini Di konten-konten lainnya Sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!